Halo Tribuners, selamat sore. Departur Tribun Batam di Pondosentara. Setiap ini saya akan melaporkan di jalan dari kawasan bandara Haridim Batam menuju jalan Hang Jebat, Batu Besar, di mana saat ini badan pengusahaan Batam kembali menggesa untuk melakukan pelebaran jalan di sejumlah titik dan salah satunya adalah jalan menuju bandara Haridim Batam, tepatnya dari jalan Hang Jebat, Batu Besar, di mana pengembangan jalan Hang Jebat menuju bandara sendiri diperkirakan sepanjang 5,5 km dengan kontraktor PT Siner Arengka, Setia Maju, dan Konsultor Pengawas yakni PT Multiforma Riau Konsultan. Dan seperti terlihat, selain pelebaran jalan, BP Batam juga telah menggesa penanaman pohon jati emas, bibit pohon jati emas di sekitar Bacan Jalan saat ini ya, terlihat di sekitar sepi jalan, seperti terlihat di depan layar smartphone tribuner semuanya. Saat ini pun juga beberapa proyek untuk pelebaran jalan itu juga sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. dan terlihat memang dari jalan Hang Jebat menuju bandara Haridim Batam sendiri sudah ada beberapa sub-proyek yang dilakukan ya, seperti yang terlihat saat ini tribuner. Dan memang bukan hanya di jalan ini saja, BP Batam juga melakukan pelebaran jalan di kompetitik lainnya, yakni juga di bundaran bandara ya, si pengelampu merah bandara Haridim Batam, yang berdiameter 100 meter, serta panjang jalan mencapai 800 meter. Lalu juga ada di jalan koridor utama pelabuhan bandara, sepanjang 2,6 kilometer, menuju bundaran punggur ya. Lalu juga ada jalan koridor utama pelabuhan bandara, sepanjang 9 kilometer, menuju laluan Madani. Serta jalannya Saudara Sota 4, sepanjang 2,4 kilometer tribuner. Dan memang terlihat ya saat ini BP Batam, atau pemerintah kota Batam juga sedang berkonsentrasi penuh untuk melakukan pelebaran jalan di beberapa titik tribuners. Seperti yang terlihat saat ini, di salah satu titiknya yakni, jalan bandara Haridim Batam menuju jalan Hang Jebat, tribuners semuanya. Oke, mungkin ini sekian laporan dari saya tribuners, di lokasi pelebaran jalan Hang Jebat menuju Bandara Haridim Batam. Salam sehat semuanya dan selamat berarti kita. Terima kasih.